Hayo lekas ceritakan, rencana jahat apa yang dilakukan komplotan Fang Chiang Kun untuk mencelakakan Kamsiek. Sekali kau membohong, pedangku akan memenggal leharmu. Merasa betapa pedang yang dingin menempel di tengkutnya, dengan suara tergagap-gagap perwira itu berkata, ampunkan saya, nih hiap, pendekar wanita, saya, saya hanya orang bawahan, tidak ikut-ikut. Yang mengatur semua adalah Fang Chiang Kun dan teman-temannya di Shansi. Karena iri terhadap nama besar dan kekuasaan Kam Go An Sui, maka Fang Chiang Kun dan kawan-kawannya bermaksud untuk membuat jenderal itu jatuh. Beberapa hari yang lalu gubernur memanggil beberapa komandan pasukan dan pembesar di Shansi untuk diajak berunding mengenai urusan negara. Kesempatan ini dipergunakan Fang Chiang Kun yang mengundang Kam Go An Sui ke ibu kota. Akan tetapi di sana ia telah bersekongkol dengan teman-temannya untuk menangkap Kam Go An Sui dan melaporkan kepada gubernur bahwa Kam Go An Sui tidak mau menghadap dan malah merencanakan pemerontakan. Hem, kejelusian makin keras menempelkan pedangnya. Hayo katakan, di mana Kam Sii akan ditahan? Saya, saya tidak tahu betul, hanya, hanya mendengar dari Fang Chiang Kun bahwa pencegatan akan dilakukan di kota Toki dan mereka bermarkas dalam kelenteng T.E. Kong Byo di kota itu. Dan, ahaha jerit terakhir ini mengiringkan nyawanya yang melayang ketika pedang Toa Hang Tiang memisahkan kepala dari badannya. Lucian berlari pulang ke rumah penginapan, akan tetapi alangkah marahnya ketika mendapat kenyataan bahwa pasukan tentara yang tadinya mengejarnya telah mendatangi rumah penginapan, merampas kuda dan pakaiannya, bahkan memukulisi pemilik rumah penginapan dan merampas harta benda orang itu pula. Penduduk sudah mendengar akan kehebohan di dalam benteng, tentang terbunuhnya Chiang Kun baru. Mereka merasa khawatir sekali karena Jenderal Kam sudah pergi, dan diam-diam mereka mengharapkan bantuan Lucian. Maka ketika gadis ini muncul, mereka itu, terutama sekali orang-orang tua para gadis yang terculik ke dalam benteng, berlutut mohon bantuan Lucian untuk membebaskan gadis-gadis itu. Tanpa menjawab Lucian lenyap di dalam gelap. Dengan hati panas ya kembali ke benteng. Tak lama kemudian, menjelang tengah malam, kembali timbul gegar di dalam benteng. Kandang kuda kebakaran, belasan orang penjaga tewas dan kuda yang paling baik, tunggangan Fang Chiang Kun sendiri, seekor kuda pilihan, telah lenyap. Akan tetapi, Lucian sama sekali tidak peduli tentang nasib gadis-gadis yang tertawan. Memang demikianlah watak Liu Lucian. Ia terlalu mementingkan diri sendiri, dan hanya mau turun tangan mati-matian untuk membela kepentingan sendiri atau kepentingan orang yang ia cinta. Urusan orang lain ia sama sekali tidak peduli. Kota Poki adalah sebuah kota di Provinsi Sansi, kota yang cukup besar dan ramai. Tembok kotanya tinggi dan keadaan kota itu cukup subur dan makmur. Selain letaknya di kaki Gunung Chin Linsan, juga di sebelah selatan kota ini mengalir sungai Weihau yang airnya cukup untuk keperluan para petani di daerah itu. Pintu-pintu gerbang kota selalu terbuka lebar dan orang-orang hilir mudik keluar masuk pintu gerbang, berikut kereta-kereta yang membawa banyak dagangan. Poki juga dikenal sebagai kota pelabuhan sungai sehingga banyak barang mengalir masuk atau keluar melalui jalan sungai, menambah kesibukan para pedagang di dalam kota. Lucian tidak mau memasuki kota itu dengan kudanya. Selain kuda yang ia tunggangi adalah kuda milik Fang Chiang Kun yang mungkin akan dikenal orang, juga kedatangannya ke kota itu adalah untuk menyelidiki Kams Iek. Ia menitipkan kudanya pada seorang petani yang tinggal di dusun sebelah selatan kota, kemudian ia melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki. Sebuah perahu menyeberangkannya ke kota Poki dan ia memasuki kota yang ramai itu sambil berjalan perlahan. Akan tetapi, kemanapun juga Liulusian pergi dan dimanapun ia berada, selalu gadis ini menjadi perhatian orang. Tak lama sesudah ia masuk ke Tadpoki, segera ia menjadi pusat perhatian, terutama laki-laki yang terpesona oleh kecantikannya yang luar biasa. Lucian tidak pedulikan mereka ini sungguhpun keadaan macam ini selalu mendatangkan rasa bangga di dalam hatinya. Yakin akan kecantikannya yang membuat semua orang laki-laki menoleh untuk mengaguminya. Lucian berjalan dengan langkah cepat, lalu masuk ke dalam rumah penginapan yang cukup besar, memesan kamar. Setelah berada di rumah penginapan, bebaslah ia daripada perhatian orang di jalan. Sungguhpun beberapa orang tamu penginapan dan para pelayan tetap saja menatapnya dengan pandang mati serigala jantan kelaparan. Karena tidak ingin menarik perhatian banyak orang, Lucian memanggil seorang pelayan mendekati kamarnya, seorang pelayan yang sudah setengah tua dan berwajah jujur. Paman pelayan, tahukah kau di mana letaknya kelenteng T.E. Kongbio di kota ini? Aku hendak pergi bersembahyang ke sana. Mulka yang membayangkan kejujuran itu berkerut-kerut. Si pelayan menengok ke kiri kanan lebih dulu, baru menjawab dengan suara perlahan. Nona, kalau hendak bersembahyang, banyak kelenteng-kelenteng ternama di kota ini. Mengapa harus ke sana? Lebih baik ke Kuan Imbio di sebelah timur jembatan besar, atau ke Ai Ongbio di dekat sungai atau? Tidak, aku hanya ingin bersembahyang ke T.E. Kongbio, jawab Lucian yang sudah menduga bahwa agaknya T.E. Kongbio merupakan tempat yang tidak menyenangkan hati pelayan itu, maka cepat disambungnya. Aku hendak bersembahyang membayar kau, maka harus ke T.E. Kongbio. Di manakah letaknya kelenteng itu? Memang tentu saja tidak sukar mencari kelenteng di dalam kota sebesar Poki saja, akan tetapi daripada bertanya-tanya orang di jalan dan menarik perhatian, lebih baik kalau sudah mengetahui tempatnya sehingga dapat langsung ke sana. Memang, si Ocia, Nona, bukan sekali-kali saya hendak mencampuri urusan Nona. Akan tetapi sungguh-sungguh keadaan kelenteng itu tidak cocok untuk didatangi seorang tamu seperti Nona. Kelenteng itu selalu sunyi, tak pernah ada pengunjungnya, tidak terawat sehingga hampir merupakan sebuah kelenteng kuno yang sudah tak terpakai lagi. Yang datang ke situ hanyalah orang-orang gelandangan, hwasyu-hwasyu yang suka minta derma paksa dan, ah, sudahlah, saya sudah bercerita cukup. Kelenteng itu letaknya di sebelah utara kota, dekat pintu gebang, tempat yang sunyi. Sebaiknya Nona jangan pergi ke sana. Cukup, aku dapat menjaga diri. Terima kasih atas keteranganmu, kata Lusian yang merasa tak sabar lagi mendengar ucapan si pelayan. Pelayan itu melihat sinar mat marah dari Lusian, maka ia membalikan tubuhnya dan pergi sambil mengangkat kundak. Karena amat menguapirkan nasib kam si Ek, siang itu juga Lusian keluar dari rumah penginapan. Ia hanya membawa pedangnya yang disarungkan di punggung. Kembali banyak pasang match laki-laki menoleh ke arahnya, bahkan banyak yang berhenti berjalan dan mengikutinya dengan pandang macu kagum. Akan tetapi Lusian tidak menghiraukan mereka, mulutnya memperlihatkan senyum mengejek. Ketika Lusian lewat di jalan yang menuju ke utara, jalan yang agak sunyi, Ia melihat sekelompok orang muda terdiri dari lima orang yang tadinya bercakap-cakap di pinggir jalan, saling berbisik ketika melihatnya, kemudian mereka itu sengaja berdiri di tengah jalan sikap yang menjemukan. Melihat mereka itu tidak takut biarpun ia membawa-bawa pedang, agaknya mereka itu terdiri dari orang-orang yang mengandalkan diri sendiri, agaknya mereka tahu sedikit akan ilmu silat maka hendak menggodanya. Lusian tidak mau membuang banyak waktu dengan urusan-urusan kecil. Ia menghadapi urusan besar hendak mencari dan menolong kamsiek, apa gunanya melayani segala macam laki-laki kurang ajar seperti mereka itu. Ia mengerahkan lewakangnya dan terus melangkah dengan tindakan gagah, sama sekali tidak melirik ke arah mereka. Sebaliknya, lima orang laki-laki itu membuka match lebar, mengeluarkan suara tak menentu dan seperti di komando mereka lalu menyingkir ke pinggir jalan dengan mati masih melotot lebar dan mulut ternganga. Siapa orangnya yang tak menjadi gentar melihat seorang gadis cantik yang berpedang di punggungnya, berjalan seenaknya akan tetapi bekas telapak kakinya membuat tanah yang diinjaknya ambles sampai sejengkal dalamnya? Seekor gajah pun tak akan meninggalkan tapak kaki seperti itu di atas jalan yang banyak batunya. Lusian mempercepat jalannya ketika kelenteng itu sudah tampak dari jauh. Genteng-gentengnya banyak yang pecah, sepasang ukiran naga di atas genteng-kelenteng itu pun sudah luntur warnanya, bahkan mustika naga di tengah yang diperebutkan dua ekor naga itu sudah pecah-pecah pula. Tembok bangunan kelenteng juga sudah tampak batanya. Agaknya kelenteng T.E. Kongbio ini dahulunya besar juga, akan tetapi karena tidak terawat, maka menjadi amat buruk. Pekarangannya luas, bahkan di belakangnya juga terdapat kebun yang luas. Bangunannya besar, akan tetapi di depan kelenteng sudah tidak tampak asap. Hiyo, Dupa, mengebul seperti sudah menjadi tanda pada tiap rumah kelenteng. Namun di tembok besar masih terdapat ukiran dengan huruf-huruf besar yang juga sudah lenyap warnanya, yaitu huruf T.E. Kongbio, kelenteng malaikat bumi. Dilihat dari depan, kelenteng itu demikian sunyi seakan-akan tidak ada penghuninya. Pintu depannya yang terdiri dari sepasang daun pintu amat besar dan tebal juga tertutup. Tanpa ragu-ragu lagi Lucian memasuki pekarangan dan sesampainya di depan pintu, ia menggunakan tangannya mendorong. Terdengar suara berkerit seperti biasa bunyi daun pintu yang lama tidak dibuka tutup. Lucian menanti sebentar, akan tetapi suasana tetap lengang, tidak ada sambutan pada suara daun pintu itu. Kiranya hanya daun pintu yang terdepan itu saja yang terkunci. Dari luar kini tampak jendela-jendela dan daun-daun pintu sebelah dalam terbuka belaka, ada yang terbuka separuh, ada yang terbuka seluruhnya. Akan tetapi jelas bahwa tempat ini pernah dikunjungi orang-orang, malah ada bekas telapak kaki yang masih baru pada dibu di lantai. Keadaan di dalamnya sama dengan keadaan di luar, penuh dibu dan kotor tidak terpelihara. Di sana sini tampak kertas-kertas butut, ada pula tikar-tikar butut. Meja Toa Pekong, arca kelenteng, tidak tertutup kain lagi, dan tempat Toa Pekong juga kosong. Sisa barang yang masih tetap di tempatnya hanya arca-arca yang sudah hampir rusak, singa-singaan batu yang tiada harganya. Barang-barang lain yang berharga tidak tampak lagi. Dengan penuh ketabahan lu sian melangkah masuk. Ruangan tengah juga kosong, tidak tampak manusia. Dengan hati-hati ia melangkah lagi. Terdengar suara gerakan di sebelah kelenteng. Ia waspada dan mencabut pedangnya dengan tangan kanan, lalu memasuki sebuah kamar di ruangan tengah itu. Di atas meja yang terbuat daripada batat tampak sebuah pot kembang di mana tumbuh kembang yang masih segar, dan di sudut ruangan terdapat sebuah harca singa. Selain itu kosong, tidak tampak apa-apa lagi. Lu sian melangkah di ambang pintu yang tak berdaun lagi, memasuki kamar. Wer-wer-wer tiga buah benda melayang cepat mengarah leher dan dadanya. Lu sian cepat miringkan tubuhnya dan tiga batang pisau menancap pada dinding di belakangnya. Hui tu, golok terbang. Lu sian berseru kaget karena maklum bahwa hanya orang-orang pandai saja yang dapat melontarkan golok terbang. Sekaligus tiga buah secara demikian kuat. Ia maklum menghadapi lawan tangguh. Hanya pengecut saja yang menyerang orang secara menggelap bentaknya marah. Dari arah dalam terdengar orang tertawa di susul jawaban, hanya pengecut saja yang memasuki tempat orang tanpa permisi. Merah sepasang pipi lu sian. Ia maklum akan kebenaran kata-kata itu. Akan tetapi sebagai seorang yang wataknya tidak mau kalah, ia membentak. Kalau kau bukan pengecut, keluarlah. Terdengar daun pintu berkerik dan muncullah seorang laki-laki yang sama sekali tidak disangka-sangka oleh lu sian. Ia mengira bahwa penyerangnya tentu seorang hwasyu yang biasanya mendiami kelenteng, atau orang jahat yang telah menculik kams iek. Akan tetapi yang muncul adalah seorang pemuda yang tampan, berkepala kecil bertopi batok. Wajahnya yang muda dan tampan membayangkan kelicihkan, terutama pada mulutnya yang tersenyum mengejek dan matanya yang seperti mace burung hantu. Juga pemuda itu tercengang ketika bertemu dengan lu sian, benar-benar tercengang sampai memandang dengan melongo. Aduhai, kuam impo wasat, Dewi Wulas Asih, yang cantik jelita agaknya yang datang berkunjung katanya, masih terpesona. Sebaliknya, lu sian marah dan mendongkol sekali. Cih, tak tahu malu. Mengaku aku ini tempat kediamanmu sedangkan tempat ini adalah sebuah kelenteng tua yang sudah kosong dan kasama sekali bukan pendeta. Orang itu segera menjura. Sikapnya manis dibuat-buat, matanya tetap mengincar wajah cantik dan mulutnya tersenyum. Bukan, Nona. Sama sekali aku bukan pendeta, melainkan seorang pemuda berdarah bangsa hitam yang gagah berani, namaku Bayisan. Tak peduli namamu anjing atau kucing aku tidak sudi mengenalnya. Yang jelas, serangan gelapmu tadi tak mungkin dapat ku diamkan saja tanpa terbalas sambil berkata demikian lu sian melangkah maju, pedangnya siap menerjang. Akan tetapi pemuda itu tetap bersikap tenang, bahkan tertawa lebar. Aku tadi tidak tahu bahwa yang datang adalah seorang darah perkasa yang cantik jelita, kalau aku tahu, mana aku tega menyerang dengan Hui Tung. Untung kau demikian pandai mengelak, kalau tidak, ah, sayang sekali kalau mukamu sampai lecet. Keparat bermulut busuk lu sian marah dan pedangnya bergerak mengeluarkan suara berdesing. Bayisan cepat meloncat mundur dengan wajah kaget sekali. Pedang itu menyambar hebat, menyerempet meja batu yang menjadi terbelah dua seperti agar-agar terbabat pisau tajam saja. Kau, kau, putri Pat Jiusen Ong Liugan. Kau putri ketua Bengkau yang bernama Liulusian. Diam-diam Lucian terkejut. Begini hebatkah kepandayan orang asing ini sehingga melihat sekali gerakan pedangnya saja sudah dapat mengenalnya? Ia terkejut dan heran, terpaksa menunda serangannya dan membentak. Hem, kau sudah tahu siapa aku, tidak lekas berlutut. Akan tetapi bayisan malah tertawa girang sampai terbahak-bahak. Bagus. Bagus sekali. Karena terhalang urusan penting, aku tidak sempat datang mengunjungi pesta Bengkau dan mencoba untuk memetik bunga dewata dari Bengkau. Sekarang bertemu di sini, bukankah ini jodoh namanya? Sudah lama aku mendengar bahwa putri Bengkau memiliki ilmu kepandayan hebat, apalagi ilmu pedangnya, dan memiliki kecantikan yang tiada bandingnya di dunia. Sudah terlalu banyak aku melihat wanita cantik, akan tetapi tidak ada seorang pun yang boleh dikata tiada bandingnya. Akan tetapi melihat kau, benar-benar tak pernah aku melihat lain wanita yang dapat menyamaimu, maka terang bahwa kau tentulah liulusian. Aha, kebetulan sekali. Akan tetapi ucapan ini sudah membuat luusian tak dapat menahan kemarahannya lagi. Juga ia menjadi lega karena ternyata dari ucapannya itu bahwa Bayisan bukan mengenalnya dari sekali gerakan pedangnya tadi, melainkan dari dugaan tentang ilmu pedang dan kecantikannya. Maka sambil berseru keras ia menggerakan pedangnya lagi sambil melangkah maju dan menusukan pedangnya ke arah dada lawan. Bayisan cepat mengelak, ia miringkan badan ke bawah. Akan tetapi pedang luusian yang bergerak aneh sudah mengejar dengan lanjutan serangan membabat ke arah leher. Cepatnya bukan main. Bayisan terkejut, cepat ia menggulingkan diri ke bawah dan bergulingan sampai beberapa meter jauhnya, sambil berguling ia melepaskan sebatang huitu ke arah lawan. Terang buk luusian menangkis huitu lawan, dan sekarang bayisan sudah berdiri menghadapinya dengan pedang di tangan sambil tertawa. Hebat ilmu pedangmu dan hebat kecantikanmu. Kau patut menjadi istri panglima bayisan, mari juwit aku, mari ikut aku ke hitam. Kita berdua akan dapat merebut kekuasaan di sana dan hidup bahagi. Terang buk terpaksa bayisan menangkis karena cepat sekali pedang luusian sudah menyambar, membacok mulutnya sehingga terpaksa ia menghentikan kata-katanya. Akan tetapi selanjutnya ia tidak berani membuka mulut lagi karena luusian sudah menyerangnya secara bertubi-tubi. Pedang nona ini berkelebatan laksana naga mengamuk dengan gerakan-gerakan aneh dan ganas. Inilah ilmu pedang Toa Hang Kiam, ilmu pedang angin badai, yang dasyat. Angin dari pedang ini menggerakan daun-daun pohon yang tumbuh di pot besar di sudut kiri kamar, malah beberapa helai daun rontok karenanya. Ujung pedangnya berubah banyak sekali, akan tetapi dengan jelas bayisan melihat ujung yang asli menyerang ganas ke arah perutnya sedangkan ujung pedang lain hanya bayangan karena cepatnya pedang bergerak. Tentu saja pemuda hitam murid Ban Pilocya ini tidak mau dirinya disate oleh pedang lawan. Cepat ia mengubah kuda-kuda kaki menjadi miring sambil menghantamkan pedangnya dari kiri ke kanan. Kembali terdengar suara nyaring bertemunya kedua pedang. Sebelum Lusian sempat menyerang kembali, bayisan sudah melanjutkan pedangnya menusuk ke arah dada kiri. Lusian menggerakkan lengan, pedangnya sudah terputar ke kanan dan tepat sekali menangkis. Namun bayisan hanya menggertak, sebelum pedang tertangkis ia sudah menarik kembali pedangnya, membuat gerakan lengkung dan membabat ke arah kaki, sedangkan tubuhnya mendoyong ke depan dengan tangan kiri terbuka jarinya mencengkram ke arah dada. Gerakan yang dasyat, berbahaya, dan juga kurang ajar. Ayah seruan yang keluar dari mulut Lusian ini bukan seruan biasa, melainkan pekek yang dilakukan dengan pengerahan hikang sehingga kalau saja bayisan tidak kuat singkangnya, tentu akan roboh karena lumpuh terserang pekek luar biasa ini. Ternyata, seperti juga bayisan, gadis putri Bengkawsu ini sudah mempelajari memergunakan jerit yang mengandung tenaga hikang untuk merobohkan lawan. Melihat lawannya tidak terpengaruh oleh pekekannya dan serangan berbahaya itu terus dilanjutkan, Lusian meloncat ke atas, membiarkan pedang lawan membabat tangin di bawah kedua kakinya sedangkan pedangnya sendiri dengan kecepatan kilat lalu berkelebat membabat tangan kiri lawan yang hendak berbuat kurang ajar tadi. Di sini terbukti kehebatan Lusian yang dapat mengubah kedudukan terserang menjadi penyerang. Namun lawannya juga seorang ahli karena cepat-cepat dapat menarik tangan kirinya sedangkan pedang yang membabat tangin itu sudah cepat menusuk tepat ke arah hidung Lusian selagi gadis ini turun kembali ke atas lantai. Serangan ini terlalu mudah bagi Lusian dan dielakannya. Bayi San mempergunakan ilmu pedang gaya barat, kembali pedangnya membabat kedua kaki, dan begitu membabat tubuhnya mendoyong ke belakang sehingga tidak memberi kesempatan kepada lawan untuk membarengi dengan serangan balasan. Tiap kali Lusian meloncat, pedang bayi San sudah terputar dan menyambut lagi kedua kaki yang turun. Menjemukan Lusian berseru keras. Tiba-tiba tubuhnya mencelat ke atas, hampir dua meter tingginya, dan dari atas pedangnya langsung membabat leher lawan yang tubuhnya mendoyong ke belakang. Bagaikan seekor kura-kura menyembunyikan kepala ke dalam leher, bayi San menarik lehernya ke bawah dan dengan hati ngeri ia mendengar mendesinnya pedang tepat di atas pengkutnya. Alangkah kagetnya ketika ia melihat Lusian tidak turun ke bawah, melainkan malah meloncat dan kini tepat berada di atas kepalanya, kedua kakinya berbareng melakukan gerakan menendang ke bawah ke arah ubun-ubun dan lehernya. Lihai serunya, dan kembali ia menggelinding ke atas lantai, tidak peduli bahwa debu tidak saja mengotori bajunya, juga mukanya terkena debu sehingga muka yang tampan menjadi coreng-mereng. Akan tetapi ia selamat daripada bahaya maut dan kini mereka sudah saling berhadapan lagi. Perempuan liar, kau tidak tahu dicinta orang. Baik, aku akan menggunakan kekerasan menangkapmu. Kalau kau masih hidup dalam pertempuran ini, lihat betapa kau akan menjadi permainanku sebelum kau kubunuh. Tutup mulutmu. Lusian meloncat ke depan dan kini ia menggunakan jurus Pak Mokiam Hoat yang paling melihai. Pedangnya tidak berdesing lagi, melainkan menyambar tanpa suara, hanya angin gerakan pedangnya terasa panas seperti mengandung api. Pedang itu membabat lagi ke arah mulut, mulut pemuda yang kurang ajar dan amat dibencinya. Ia sudah membayangkan akan merobek mulut itu dengan pedangnya. Akan tetapi Bayi San juga sudah marah dan mengerahkan seluruh kepandainya yang ia terima dari Benpilosia. Pedangnya membuat gerakan menyilang, pertama menangkis dan kedua menekan dari atas dengan maksud menindih pedang lawan untuk dapat menggunakan tangan kirinya mengirim pukulan. Namun perhitungannya meleset. Pak Mokiam Hoat merupakan ilmu pedang hitam yang penuh dengan akal musliat, mana mudah ditindih. Bagaikan belut licinnya, pedang itu sudah meleset keluar dari tenaga tindihannya dan kini membacok ke arah paha kanannya. Bayi San melangkah mundur dan membarengi pukulan ke arah pusar, sedangkan tangan kirinya kini merupakan senjata hebat dengan dorongan ke depan, mengarah muka dengan pengerahan tenaga sinkang. Dengan gerakan yang lemas dan indah Lucian menekuk tubuh ke kiri tanpa mengubah kedudukan kaki sehingga kepalanya hampir menempel tanah, kemudian pedangnya dari arah kiri itu meleset ke depan hendak merobek perut. Terang, terang dua kali pedang bertemu karena begitu ditangkis pedang Lucian sudah bergerak lagi membacok punda yang hanya dapat dihindarkan dengan tangkisan kedua. Serang menyerang mati-matian terjadi, setiap tusukan dibalas bacokan dan demikian sebaliknya. Mereka berputaran di dalam ruangan itu, bertanding tanpa saksi. Ada kalanya tubuh mereka lenyap terbungkus gulungan sinar pedang mereka, ada kalanya mereka bertanding lambat dan bergerak berputar-putar, seperti dua ekor rayam berlaga. Hampir seratus jurus mereka bertanding, peluh membasahi muka, namun belum ada yang terluka atau terdesak. Biarpun ilmu kepandayan mereka jauh berbeda sifatnya, juga berbeda sumber, namun ternyata tingkat mereka seimbang. Lucian kalah sedikit tenaganya, namun kekalahan ini tertutup oleh kelebihannya dalam kelincahan gerak. Sebagai seorang pemuda mati keranjang yang sudah biasa menggoda dan merusak wanita, tentu saja bayisan terpesona dan tergila-gila kepada Lucian yang memiliki kecantikan sukar dicari tanding. Namun kehebatan ilmu silat gadis ini membuat ia merasa penasaran sekali sehingga serangan-serangannya tidak lagi main-main dan lenyaplah keinginannya menawan hidup-hidup karena lawannya benar-benar berbahaya sekali. Kini ia tidak peduli lagi apakah ia akan dapat menawan hidup-hidup atau harus membunuh, pokoknya ia harus menang karena kalau ia kalah berarti kematian baginya. Mereka bertanding tanpa sebab tertentu, keduanya sudah melupakan urusan yang membuat mereka datang ke tempat itu. Setelah lewat seratus jurus liulusian maklum akan kemenangannya dalam gingkang. Cepat ia menggunakan keunggulan ini, mengerahkan gingkangnya, menggerahkan tubuhnya secepat burung walet menyambar-nyambar, pedangnya berkelebat bagaikan kilat halilintar. Dengan campuran Toa Hang Kiam Hoat dan Pat Mo Kiam Hoat, ia dapat mendesak lawannya tanpa memberi kesempatan pedangnya beradu, karena terlalu sering beradu pedang berarti kerugian baginya karena ia kalah tenaga. Bayisan mulai terdesak dan di dalam hati ia menyumpah-nyumpah. Namun tidaklah mudah bagi lulusian untuk mengalahkan lawan ini, lawan yang baru kali ini ia temui tanpa dapat menjatuhkannya dengan segera. Selain kue eseng baru kali ini ia bertemu tanding yang begini muda tapi begini tangguh, sehingga ia merasa penasaran sekali, penasaran dan marah sehingga ia tak akan berhenti sebelum dapat membinasakannya. Dengan gerakan yang luar biasa cepatnya, pedangnya yang telah mengurung lawan, meluncur dari atas menusuk tengkuk bayisan yang baru saja membalikan tubuh karena melihat gadis itu tahu-tahu sudah bergerak cepat dan berada di belakangnya. Bayisan mengerti bahwa tengkuk lehernya berada dalam keadaan gawat, salah-salah bisa putus. Maka sambil membalik tadi ia cepat membabatkan pedang dengan setengah putaran melindungi tengkuk. Akan tetapi karena ia menangkis dengan badan setengah membalik, maka kali ini tenaganya tidak dapat dipergunakan sepenuhnya dan tidak berhasil menindih tenaga lulusian yang sebaliknya memang memperhitungkan hal ini dan telah mengerahkan tenaga sepenuhnya, menggetarkan pedang yang tersalur tenaga sinkang sehingga untuk beberapa detik kedua pedang saling menempel dan lekat. Pada detik itu juga lulusian telah menggerakkan tangan kirinya dan dalam pandangan bayisan, tangan kiri gadis itu seakan-akan berubah menjadi seekor ular karena gerakannya lenggak-lengguk macam ular akan tetapi tau-tau dua buah jari tangan itu telah mengancam sepasang dijai matanya. Hebat sekali serangan lulusian kali ini, karena gerakan tubuhnya adalah berdasarkan Toa Hang Kun, gerakan pedangnya berdasarkan Pak Mok Yam Hoat. Sedangkan tangan kirinya ini mainkan gerakan Shin Choa Kun, ilmu silatular sakti. Sekaligus dapat mainkan jurus-jurus campuran dari tiga macam ilmu silat tinggi, dapat dibayangkan kehebatannya. A.Y.A.A.A.A. Bayisan berseru keras saking kagetnya, mengerahkan tenaga untuk menarik pedang dan terus menggunakan tenaga tarikan itu untuk melempar tubuhnya ke belakang, bergulingan sampai beberapa meter dan baru berhenti setelah tubuhnya membentur dinding. Akan tetapi pada saat ia melompat bangun, tangan kirinya bergerak dan sinar hitam menyambar cepat ke arah lulusian. Kiranya ketika menghindarkan diri dari serangan maut sambil bergulingan tadi, Bayisan sudah mengeluarkan senjata rahasianya dan begitu meloncat bangun telah membalas dengan senjata gelap ini. Memang hebat. Kali ini ia tidak menggunakan huwitsu yang telah dua kali ia pergunakan tanpa hasil, maka kini ia menggunakan jarum racun hitam, hektok ciam, yang pernah ia pergunakan terhadap kue eseng sehingga pemuda sakti itu terjungkal ke dalam jurang. Sekarang, saking jengkelnya menghadapi gadis jelita yang amat hebat ilmu kepandayanya ini, Bayisan tidak segan-segan mempergunakan jarum racunnya. Melihat sinar hitam dan desirangin, lulusian berseru marah. Dia sendiri adalah seorang ahli senjata rahasia jarum, tentu saja sekali melihat ia tahu benda apa yang menyambar itu. Tangan kirinya menyambar ikat pinggangnya dari sutera, dan sekali menggerakkan pergelangan tangan, ikat pinggang itu bergulung menjadi sinar kuning emas dan tergulunglah jarum-jarum hitam lawan menempel pada ujung ikat pinggang. Kemudian sekali ia menghentakan tangan kirinya, jarum-jarum itu terbang ke arah Bayisan. Ini masih belum hebat, biarpun sudah membuat Bayisan berseru kagum dan kaget, karena gerakan kain dari tangan kiri lulusian menciptakan sinar hitam tertiup angin, menyambar ke arah Bayisan. Ternyata gadis ini pun mengeluarkan jarum hitamnya, selain mengembalikan senjata lawan, juga memberi hidangan yang sama dan yang tidak kalah lezatnya. Ayik ih, perempuan iblis teriak Bayisan yang cepat memutar pedangnya menangkis jarum-jarum itu. Lucian tersenyum puas dan menerjang maju lagi. Kembali terdengar berdesinnya pedang, disusul berkerontangannya kedua pedang bertemu, dan menyambarnya angin dari gerakan kedua orang muda yang memiliki kepandaian tinggi ini. Pada saat itu terdengar suara bentakan laki-laki dari luar, iblis hitam penjahat cabul, kau menipu kami. Maka muncullah tiga orang laki-laki setengah tua yang berpakaian seperti jembel pengemis. Mereka itu berpakaian pengemis, pakaian mereka penuh tambalan bermacam-macam warna, akan tetapi tubuh mereka tampak sehat dan kuat, sedangkan gerakan mereka ketika muncul di ruangan itu, kelihatan gesit-gesit sekali. Mereka semua membawa sebatang tongkat di tangan, tongkat yang butut akan tetapi di ujungnya dipasangi besi berwarna merah. Munculnya tiga orang jembel ini menghentikan pertandingan itu. Bayisan memandang mereka dengan kening berkerut. Apa maksud kalian memaki bentaknya? Masih pura-pura lagi. Kau mengaku seorang pendekar yang hendak membantu pembebasan Tam Goan Suwe yang kami muliakan, akan tetapi apakah yang kau lakukan di dusun kisan? Kau membasmi keluarga yang dengan baik hati telah menolong dan merawatmu. Keparat setelah seorang di antara tiga jembel itu berkata demikian, mereka serentak maju menerjang. Melihat ini bayisan kaget sekali. Gerakan mereka itu cukup hebat, sungguh pun tentu ia tidak gentar menghadapi keroyokan tiga orang pengemis ini. Namun kalau mereka bertiga membantu Lucian menghadapinya, tentu ia akan celaka. Kepandainya melawan Lucian berimbang, ada sedikit saja bantuan yang menambah tenaga Lucian, berarti ia menghadapi maut. Bayisan cerdik orangnya. Melihat gelagat tidak menguntungkan dirinya, ia tertawa dan tiba-tiba tubuhnya meloncat keluar dari jendela. Tiga orang pengemis itu mengejar cepat. Hendak lari kemana kau J.H.W. Acat, penjahat pemetik bunga? Akan tetapi Lucian tidak mengejar. Gadis ini hanya mengangkat pundaknya saja. Ia tidak mempunyai urusan dengan Bayisan, dan pertandingan tadi sudah cukup untuk melampiaskan kemendongkolan hatinya terhadap kekurang ajaran Bayisan. Tentang Bayisan memperkosa atau membunuh orang, itu bukan urusannya dan ia tidak akan mencampuri. Apalagi kalau mendengar kata-kata pengemis tadi bahwa Bayisan bermaksud membantu pembebasan Kams Iek. Bukankan itu berarti bahwa Bayisan adalah seorang sahabat Kams Iek. Tiga orang pengemis tadi baru mengejar sampai di depan kelenteng, tiba-tiba Bayisan membalik dan menyerang mereka dengan jarum-jarum hitamnya. Tiga orang pengemis itu bukan orang-orang sembelarangan pula. Cepat mereka mengelak sehingga jarum-jarum itu lewat di dekat tubuh mereka, menancap dan lenyap ke dalam tembok. Akan tetapi bau jarum-jarum yang amis itu membuat mereka kaget sekali. Jarum-jarum beracun teriak mereka dan sejenak mereka ragu-ragu untuk melanjutkan pengejaran. Bayisan sudah pergi jauh dan melihat jarum beracun ini, tiga orang pengemis itu tidak berani mengejar lagi. Teringat akan gadis perkasa yang tadi sanggup menahan pedang orang hitam yang kosan itu, mereka segera memasuki kelenteng. Lu Sian tidak membuang waktu lagi. Melihat mereka menjura dengan hormat. Sebelum mereka membuka mulut ia sudah bertanya, tiga sahabat dari partai pengemis manakah? Pada masa itu memang para pengemis membentuk perkumpulan, dan hal ini dipergunakan oleh orang-orang Kang Owo untuk menyamar sebagai pengemis pula dan terbentuklah perkumpulan-perkumpulan pengemis. Mereka dapat bergerak leluasa dan tidak begitu menarik perhatian. Tahu bahwa gadis itu bukan orang sembarangan, pengemis tertua menjura dan memperkenalkan diri. Kami adalah pimpinan dari Weihokai Pang. Ah, kiranya Semwi, Chuwon bertiga, adalah Sintung Semkai, tiga pengemis tongkat sakti. Hm, kebetulan sekali. Aku adalah Liulusian, Putri Bengkau, Chu. Ah, maaf, maaf, kami telah berlaku kurang hormat terhadap Lihiyab. Maaf bahwa beberapa bulan yang lalu kami tidak dapat datang menghadap payah Lihiyab, pendekar wanita. Tidak apa, kata Lusian yang serta merta menganggap mereka itu sahabat karena ucapan mereka tadi yang memuliakan Kamsiek. Tahukah kalian di mana adanya Kam Goanswe sekarang? Aku mendengar bahwa dia dijebak orang jahat di kelenteng ini, dan tadi kalian bicara tentang Kam Goanswe kepada orang hitam itu, apa artinya semua ini? Harap Semwi suka menceritakan dengan jelas. Diam-diam tiga orang itu saling pandang. Mereka sama sekali tidak tahu apa hubungannya Putri Bengkau dengan General Muda yang mereka kagumi itu. Akan tetapi mengingat akan kebesaran nama Pat Jiusen Ong Liugan Ketua Bengkau, dan menduga bahwa gadis ini tentu bermaksud baik, mereka lalu bercerita. Memang sesungguhnya Kamsiek dengan hanya sedikit pengawal telah keluar dari benteng menuju ke ibu kota Sansi untuk memenuhi panggilan Gubernur Li Koyung yang disampaikan oleh Fang Siangkun, si Komandan Muka Hitang yang damdiam mengatur pengkhianatan untuk menjatuhkan Kamsiek. Setelah tiba di kota Poki, rombongan Kamsiek dicegat oleh gerombolan yang memang sudah disiapkan terlebih dulu. Selakanya, para pengawal Kamsiek di Amdiam sudah disogok pula oleh Fang Siangkun, sehingga selagi tidur Kamsiek dapat disergap dan dijadikan tawanan. Penyerdapan dilakukan di dalam kelenteng yang memang diajukan sebagai tempat penginapan oleh para pengawal Kamsiek. Sebagai seorang komandan yang jujur dan tidak mau mengganggu rakyat, Kamsiek memang biasa melakukan perjalanan sederhana, menginap pun di mana saja asal jangan mengganggu penduduk, maka usul untuk bemalam di rumah kelenteng itu diterimanya dengan baik. Kami menyaksikan itu semua karena kebetulan sekali kelenteng tua ini sejak lama menjadi tempat perkumpulan kami para pengemis Weiho Kaipang, demikian seorang di antara pimpinan Kaipang, perkumpulan jembel, itu berkata, kami amat kagum kepada Kang Goanswe dan ingin sekali menolongnya, akan tetapi apakah yang dapat kami lakukan terhadap pasukan yang begitu ketat, apalagi yang dikawal pula oleh tokoh-tokoh rahasia berilmu tinggi yang sengaja dikirim dari Kerajaan Liang? Hem, kalau begitu, yang merencanakan panawanan terhadap diri Kang Goanswe adalah Kerajaan Liang? Betul, nih hiap. Seperti diketahui, Kerajaan Liang setelah berhasil merobohkan Kerajaan Teng, selalu mengalami rongrongan dari pelbagai pihak yang hendak menjatuhkannya pula. Terjadi perebutan kekuasaan dan selain ancaman bangsa liar dari utara, juga Kerajaan Liang harus menghadapi ancaman yang tidak kalah hebatnya dari bangsa sendiri yang memperebutkan kekuasaan setelah Kerajaan Teng roboh. Kang Goanswe terkenal sebagai seorang jeneral yang jujur, setia dan pengetahuannya akan ilmu perang amat terkenal. Inilah sebabnya Kerajaan Liang ingin sekali memergunakan tenaganya. Kera satu-satunya hanya menculiknya karena Jenderal Kam tidak pernah mau mengakui kedaulatan kerajaan-kerajaan baru yang banyak muncul setelah Kerajaan Teng jatuh. Dia seorang pahlawan sejati, seorang patriot yang betul-betul hanya mementingkan negara dan rakyat, sama sekali tidak meributkan soal kedudukan dan kemuliaan pribadi. Lu Sian biasanya tidak peduli akan keadaan negara. Kini ia tertarik sekali dan makin kagumlah ia terhadap Kamsi Ek, amat senang hatinya mendengar nama pemuda pilihan hatinya itu dipuji-puji. Dengan penuh perhatian ia mendengarkan cerita tiga orang pengemis itu, cerita tentang keadaan negara yang biasanya ia takkan suka mempedulikannya. Menurut cerita Sintung Semkai, semenjak Kerajaan Teng roboh pada tahun 907 oleh pemberontakan Gubernur Honan yang bernama Chubun yang kemudian mendirikan kerajaan baru yang disebut Kerajaan Liang, maka keadaan tidak pernah aman. Perang terjadi di mana-mana, perebutan kekuasaan selalu terjadi. Para pejabat tinggi bekas Kerajaan Teng mengangkat diri sendiri menjadi Raja Muda dan sebagian besar tidak mau tunduk kepada Raja baru itu. Sementara itu, ancaman dari utara dan barat masih terus datang sehingga keadaan makin kacau balau. Banyak pula bekas pejabat tinggi Kerajaan Teng yang masih setia dan mereka ini pun menggunakan pelbagai usaha untuk mendirikan kembali kerajaan yang sudah jatuh. Sehari setelah Kam Go An Sui dibawa pergi oleh pasukan Kerajaan Liang, di sini muncul Bayi San yang mengaku seorang pendekar sahabat baik Kam Go An Sui. Dia telah memperlihatkan kepandainya sehingga kami percaya. Ketika dia minta bantuan kami untuk menyelidiki kemana Kam Go An Sui dibawa, kami lalu mengerahkan anak buah kami untuk melakukan penyelidikan itu. Akan tetapi, dengan kaget kami mendengar berita dari seorang anak buah kami akan kejahatan Bayi San itu di Dusun Kisan. Apa yang ia lakukan? Seorang pencari kayu di hutan pada suatu hari mendapatkan Bayi San dalam keadaan pingsan di dalam hutan. Pencari kayu si Cie itu menolongnya dan membawanya pulang ke rumah. Akan tetapi apa yang dilakukan Jai Hanam itu sebagai balas budi ini? Selama dua hari dia memperkosa dan mempermainkan anak gadis pencari kayu itu. Dua hari kemudian ia membunuh pencari kayu berikut istrinya dan anak-anaknya sebanyak tiga orang berikut gadis itu sendiri. Tentu saja kami yang mendengar ini menjadi marah sekali dan menyerbu ke sini, kiranya Lih Yap sudah lebih dulu datang menggempurnya. Sayang ia terlalu lihai sehingga kita tak dapat membinasakannya. Akan tetapi Lucian sama sekali tidak tertarik oleh cerita tentang Bayi San ini. Maka ia cepat bertanya, lalu, bagaimana dengan hasil penyelidikan kalian? Kemana Kam Goan Sui dibawa oleh pasukan itu? Sudah kami selidiki dan ternyata dibawa ke Kota Raja, yaitu di Ibu Kota Honan. Kemana pun juga akan ku kejar, pikir Lucian. Ibu Kota Honan yang sekarang menjadi Kota Raja adalah Kai Feng, dan ia harus segera berangkat ke sana. Dan Bayi San itu, apa maksudnya dengan pernyataannya bahwa ia hendak menolong Kam Goan Sui pula tanyanya pula. Kami tidak tahu jelas karena ia seorang yang berhati palsu. Akan tetapi kami dapat menduganya, Lih Yap. Bukan tak mungkin bahwa dia pun seorang kepercayaan Kerajaan Hitan yang juga ingin sekali mempergunakan tenaga dan pikiran Kam Goan Sui dalam soal ilmu perang. Bangsa Hitan sendiri sudah berkali-kali mengalami kekalahan apabila berhadapan dengan pasukan yang dipimpin Kam Goan Sui. Baik, terima kasih, Sintung Sem Kai. Sekarang perkenankan aku pergi, aku hendak menyelidiki ke Kai Feng. Berhati-hatilah, Lih Yap. Dalam masa perebutan kekuasaan ini, Raja-Raja Muda banyak menarik tenaga orang-orang pandai yang tentu akan berlomba merampas seorang penting seperti Kam Goan Sui. Dengan tergesa-gesa karena masih saja hatinya mengkhawatirkan nasib Jenderal Muda Shikam itu, Liulusian segera meninggalkan kota Poki, kembali ke dusun di luar kota untuk mengambil kudanya, kemudian ia membalapkan kuda itu ke timur laut, menuju ke kota Raja dari Kerajaan Liang. Apalah yang diceritakan secara singkat oleh Sintung Sem Kai tiga orang pimpinan perkumpulan Jebe Weihokai Pang itu memang benar. Perebutan kekuasaan di antara para bekas pembesar tinggi Kerajaan Teng, para bekas pangeran dan Raja Muda yang mengangkat diri sendiri setelah Kerajaan Teng roboh, benar-benar membuat rakyat amat menderita. Rakyat yang tidak tahu apa-apa, yang lemah dan miskin, selalu menjadi korban tiap kali terjadi perang dan keributan. Pemuda-pemudanya dipaksa menjadi tentara, hasil sawah ladangnya dirampasi, pajaknya diperberat secara paksa, gadis-gadisnya yang muda dan cantik diambil secara paksa untuk menghibur pasukan-pasukan yang lewat. Akan tetapi, mereka yang tergolong orang-orang pandai, ahli silat dan ahli perang, bermunculan dan keadaan keruh seperti itulah merupakan masa jaya bagi mereka. Inilah masanya bagi para perampok untuk beraksi tanpa takut dihancurkan petugas keamanan karena orang lebih meributkan mencari kedudukan daripada menjaga keamanan rakyat. Masanya bagi yang kuat menindas yang lemah. Di masa tenteram, orang-orang sakti akan pergi ke goa-goa, ke puncak-puncak gunung, ke tepi-tepi laut untuk bertapa. Kini dalam keadaan kacau balau mereka turun gunung masuk kota raja untuk menawarkan kepandayan serta mencari jasa dan kedudukan mulia. Dan memang para raja muda yang mempunyai cipta-cipta mengangkat diri menjadi raja besar amat membutuhkan tenaga orang-orang sakti ini. Tidak peduli si orang sakti itu terdiri dari golongan hitam maupun putih, penjahat maupun pendeta, asal sakti dan tenaganya dapat dipergunakan, tentu oleh si pangeran atau raja muda akan diterima penuh kegembiraan, dihujani hadiah emas permata, pakaian indah, makanan lezat, atau wanita cantik. Memang menurut sejarah, zaman lima wangsa selama setengah abad ini adalah zaman yang paling keruh dan penuh dengan perang antara saudara. Semenjak kerajaan Teng jatuh dalam tahun 907, disusul dengan perebutan kekuasaan yang memecah-mecah bangsa. Dunia Kang Ong terpecah belah pula karena masing-masing membela yang mempergunakan jasa mereka. Tidak jarang terjadi bentrokan hebat antara perkumpulan-perkumpulan orang gagah. Bahkan para artai perselatan besar, kelenteng-kelenteng besar yang mempunyai banyak anak murid banyak yang terseret-seret. Dalam perjalanannya mencari Kamsiik menuju ke ibu kota Kaifeng yang berada di lembah selatan Sungai Kuning, Liulusian banyak sekali melihat pertempuran-pertempuran dan banyak penderitaan para pengungsi. Namun karena ia sendiri mempunyai urusan penting yang amat menggoda hatinya, maka ia sengaja menjauhkan diri dari semua halangan, tidak mau melayani urusan kecil yang akan memperlambat perjalanannya dan tidak mempedulikan pula penderitaan para pengungsi yang amat menyedihkan itu. Akan tetapi, pada suatu hari ia tertarik juga akan sesuatu peristiwa dan terpaksa menunda perjalanannya untuk menyaksikan peristiwa itu. Pagi hari itu, ketika Lucian menunggangi kudanya melalui jalan sunyi yang rusak oleh air hujan, tiba-tiba ia mendengar suara jeritan yang sambung-menyambung. Suara seperti ini sudah biasa ia dengar. Tentu wanita yang diculik pasukan tentara, atau diganggu orang jahat, pikirnya tanpa mau mempedulikannya. Akan tetapi pekek itu tidak hanya jerit wanita, bahkan pula teriakan laki-laki yang agaknya menghadapi maut. Ini pun tidak menarik perhatian Lucian. Tiba-tiba ia menghentikan kudanya dengan menahan kendali. Telinganya mendengar bersiutnya angin yang aneh. Itulah hawa pukulan yang luar biasa, pikirnya. Tentu ada orang sakti yang bertempur di sana. Sebagai seorang ahli silat, hal ini amat menarik hatinya dan ia segera meloncat turun dari kudanya, membiarkan kudanya makan rumput di situ lalu ia sendiri berlari memasuki dusun itu, menyelinap di antara pohon dan semak-semak. Ia melihat seorang kakek yang rambutnya riap-riapan, akan tetapi pakaiannya biarpun kotor berdebu terbuat daripada bahan sutra yang mahal, mukanya keruh, pandang matanya kejam, alisnya berkerut seperti orang marah. Kakek ini duduk di atas sebuah batu besar di pinggir jalan, kedua kakinya bersila dan kelihatan lemas. Di dekat batu besar itu tampak sebuah dipan bambu yang biasa digunakan orang untuk mengangkut orang-orang sakit, dan dua orang pemenggulnya kini berada di belakang kakek itu, seorang duduk mengitasi lehernya yang berkeringat dan yang seorang lagi berdiri sambil bertolak pinggang mengikuti gerakan kakek tadi. Melihat wajah dua orang itu yang bodoh, mereka itu agaknya hanya tukang panggul di depan itu yang hanya bertenaga besar. Yang amat menarik perhatian Lusian adalah di sekeliling tempat duduk kakek itu, di mana tampak belasan mayat bergelimpangan. Mereka itu tidak kelihatan terluka dan di dekat mereka banyak senjata malang melintang, bahkan di antara mayat itu ada yang masih memegang pedang. Akan tetapi semua mayat itu mengeluarkan darah dari mulut, hidung, metu dan telinga. Di antaranya terdapat pula wanita-wanita yang agaknya hanya wanita biasa, mungkin para pengungsi karena di sana-sini kelihatan buntalan-buntalan pakaian. Pada saat itu datang pula serombongan pengungsi, di depannya berjalan dua orang laki-laki muda dan seorang gadis tanggung. Melihat gerakan mereka, dapat diduga bahwa dua orang pemuda itu memiliki kepandayan silat, bahkan yang seorang sudah memegang sebatang pedang telanjang. Para pengungsi laki-laki dan perempuan dan yang jumlahnya 20 orang lebih, berjalan di belakang tiga orang muda itu dengan metel, terbelalak lebar membayangkan kengerian dan ketakutan. Mana dia? Mana kakek di lahian jahat dan membunuhi pengungsi itu bentak pemuda yang memegang pedang. Para pengungsi yang berada di belakangnya dengan muka pucat menuding ke arah kakek yang sedang duduk tenang di atas batu sambil berkata, itu dia, iblis tua itu. Si pemuda bersama dua orang temannya tercengang, seperti tidak percaya. Pemuda berpedang melangkah maju. Dia ini? Kakek lumpuh? Kakek itu membuka matanya yang tadinya seperti selalu ditutup, memandang tiga orang muda dengan penuh perhatian, lalu dengan suara malas bertanya. Kalian juga mengungsi. Apakah hendak tunduk kepada kerajaan pemberontak liang? Kakek iblis. Orang-orang ini mengungsi menyelamatkan diri dari ancaman perang. Mengapa kau bunuh mereka? Siapa kau bentak pemuda berpedang? Jawab. Kalian hendak mengungsi dan tunduk kepada pemberontak liang? Kami tunduk kepada pemerintah yang mana, peduli apa denganmu. Hem, kalian tidak setia kepada kerajaan teng, maka harus mati juga. Kakek gila. Kau, kau pembunuh kejam, kau harus dipenyahkan. Pemuda itu menerjang maju dengan pedang digerakan, akan tetapi dengan tenang kakek itu menggerakan tangan kirinya, didorongkan dengan jari tangan terbuka. Bagaikan sehelai daun kering tertiup angin, pemuda berpedang itu terangkat dan terlempar ke belakang, menjerik dan roboh dengan pedang di tangan. Dari mulut, hidung, metu dan tolinganya keluar darah. Gadis tanggung itu menubruknya dan menangis ketika menyaksikan bahwa kakaknya itu ternyata telah tewas. Siluman keji pemuda kedua marah sekali, lupa akan bahaya dan melompat ke depan, kedua tangannya bergerak memukul. Si kakek tetap tenang, kembali tangan kirinya terangkat dan, pemuda kedua itu mengalami nasib yang sama. Tubuhnya terangkat dan terlempar lalu terbanting ke bawah, tewas dalam keadaan mengerikan. Kakek itu tidak berhenti sampai di situ, ia menggerakkan tangannya pula dan kini gadis tanggung yang menangis itu bagaikan kena hantam kepalanya oleh palu godam, terjengkang dan tewas, juga berdarah dari mulut, hidung, metu dan telinganya. Melihat ini, para pengungsi itu lari seperti dikejar setan dan keadaan di situ sunyi kembali. Lucian bergidik. Hebat kakek ini. Pukulan jarak jauhnya membayangkan tenaga sinkang yang luar biasa. Lucian bersembunyi dan mengintai terus. Dari jauh datang lagi rombongan pengungsi baru, terdiri dari sebelah seorang. Mereka itu terkejut ketika melihat mayat bergelimpangan di pinggir jalan, akan tetapi mereka tidak menaruh curiga kepada si kakek lumpuh. Apalah yang terjadi? Lepek, apakah yang terjadi di sini? Mengapa begini banyak orang mati seorang di antara rombongan pengungsi itu bertanya? Dengan gerakan perlahan kakek itu menoleh, menyapu para pengungsi yang terdiri dari dua keluarga itu dengan pandang matu dingin. Kalian hendak mengungsi ke daerah kerajaan Liang? Tidak, jawab orang itu, kami mencari daerah tak bertuan, lebih baik hidup di gunung-gunung di mana terdapat ketenteraman. Hem, kalian tidak senang dengan pemberontak Liang? Ah, semenjak runtuhnya kerajaan Teng, kami tidak pernah mengalami ketenteraman lagi. Biarpun banyak hidup kerajaan-kerajaan baru, mana ada pemerintah yang menyenangkan sekarang ini? Tiba-tiba kakek itu tertawa bergelak, tangannya merogoh saku baju dan ia melemparkan sekantung uang perak. Terimalah ini, berangkatlah dan memang lebih baik kalian mengungsi ke gunung-gunung. Selamat jalan. Orang itu terkejut dan bingung, pandang matanya menaruh curiga. Pasti kakek aneh ini ada hubungannya dengan kematian begitu banyak orang. Setelah mengaturkan terima kasih, ia tergesa-gesa membawa keluarganya meninggalkan tempat itu. Setelah rombongan ini pergi, sampai sore hari hanya serombongan pengungsi lagi yang lewat di situ, terdiri dari belasan orang yang kesemuanya, dari anak bayi sampai kakek-kakek, dibunuh oleh kakek lumpuh ini karena mereka itu semua hendak mengungsi ke kota Rajaliang, yaitu kota Lokyang. Bertumpuk-tumpuk mayap pengungsi di tempat itu, dan si kakek lumpuh lalu pergi dari situ, duduk di atas pikulan yang berupa dipan bambu digotong dua orang pemikulnya. Liu Lucian adalah putri ketua Bengkau. Semenjak kecil dadis ini berdekatan dengan orang kengau yang sakti dan aneh, tidak aheran pula melihat kekejaman-kekejaman yang dilakukan orang. Ayahnya dan para pimpinan Bengkau juga merupakan orang-orang aneh yang dapat membunuh orang lain begitu saja tanpa berkedip. Akan tetapi kini menyaksikan kakek lumpuh yang membunuh para pengungsi tanpa pilih bulu, laki perempuan tua muda, sampai bayi dibunuh hanya karena mereka hendak mengungsi kelok yang, benar-benar ia menjadi kaget dan bergidik. Bukan main kejamnya kakek lumpuh ini, pikirnya. Biarpun urusannya itu tiada-tiada sangkut pautnya dengan dirinya, namun ia sudah merasa tertarik untuk mengikuti kakek lumpuh itu, dan kalau perlu ia hendak turun tangan mencoba-coba kehebatan si kakek lumpuh yang ia percaya tentu mempunyai kepandayan tinggi sekali. Kakek itu bermalam di sebuah gubuk rusak di pinggir sawah, dilayani oleh kedua orang pemikulnya. Betapa herannya hati lusian ketika kakek itu mengeluarkan sekantum uang emas, memberikan kepada kedua pemikulnya sambil berpesan agar besok kedua orang itu mencarikan sebuah kereta dan kuda yang baik untuknya. Aku hendak melakukan perjalanan jauh ke selatan, kalian mana kuat memikul aku terus demikian katanya dengan suara perlahan akan tetapi berpengaruh sedangkan kalimatnya teratur baik seperti ucapan seorang pembesar atau bangsawan. Dua orang pemikul itu tidak banyak cakap akan tetapi mereka itu memperlihatkan sikap menghormat sekali, menyanggupi dan menyebut paduka kepada kakek itu, kadang-kadang menyebut tong ya atau tai jin. Malam itu bulan bersinar penuh. Lusian masih mengintai di sekitar tempat itu ketika ia melihat berkelebatnya bayangan yang gerakannya cepat bukan menging. Tau-tau bayangan itu sudah tiba di depan gubuk di mana si kakek lumpuh berada, dan terdengar suara rangan laki-laki yang parau tetapi nyaring. Hei hei, cowo paong. Kau terkenal dengan julukan Shinjiu, tangan sakti, apakah tangan saktimu itu hanya untuk membunuhi rakyat tidak berdosa? Shinjiu cowo paong, kalau ada kepandaian, keluarlah. Terdengar suara tertawa mengejek dari dalam gubuk. Cowo paong si raja muda sudah lenyap bersama lenyapnya kerajaan Teng yang besar. Akan tetapi aku si tua bangka Kong Lo Senjin akan membunuh setiap orang yang tidak setia kepada dinasti Teng orang Usilan. Kau siapa? Orang di luar itu tertawa juga. Hahaha, cowo paong. Setelah kau kalah dan remuk kedua kakimu, kau merasa malu dengan kekalahanmu sehingga kau mengganti nama. Hahaha, sungguh lucu. Biarpun mengganti nama seribu kali, siapa tidak akan mengenal Shinjiu cowo paong yang besar namanya akan tetapi kini sudah bangkrut dan lumpuh? Pin Chenghou huat hosyo dari Siao Lim Si, tidak akan mendiamkan saja melihat kau bertindak sewenang-wenang. Dari dalam gubuk terdengar suara meludah. Cuh, segala macam pendeta. Kau selalu hanya membantu yang menang, untuk yang kuat memberi sumbangan, untuk orang-orang kaya dan orang-orang segolongan. Hi, pendeta Tengi. Selama kau menjadi pendeta, pernahkah kau berdoa untuk si miskin jebel kelaparan? Pernahkah kau berdoa untuk si jahat agar kembali ke jalan yang benar? Pernah kau membantu untuk pelaksanaan doa-doamu dengan perbuatan nyata? Apa jasamu untuk negara dan bangsa? Apakah orang-orang menjadi baik setelah kau setiap hari bersembah yang cukup? Kau bekas raja muda memang terkenal jahat, tidak mengenal Tian Si Hwasyo marah, memutar toya, tongkat panjang, dan mendekati pintu gubuk. Hahaha, apakah tandanya orang mengenal Tuhan? Hanya karena gerak bibir dan goyang lidah cukup menjadi tanda mengenal Tuhan? Dengar, pendeta Tengi. Orang bisa saja mengenal Tuhan tanpa mempedulikan perilaku kebajikan, akan tetapi tak mungkin orang mengabdi kebajikan tanpa mengenal Tuhan. Perbuatan nyata yang menjadi ukuran, bukan gerak bibir dan goyang lidah. Apa perbuatanmu baik? Ih, manusia yang sudah gelap hatinya. Kalau Pin Cheng, aku, tidak turun tangan menghukumu mewakili Tian, kau tentu akan makin merajalela setelah berkata demikian, Hwasyo itu berkelebat memasuki pintu gubuk. Liu Lu Xian memandang penuh perhatian. Gerakan Hwasyo cukup hebat dan ia pikir tentu kakek lumpuh itu akan menghadapi lawan tangguh. Akan tetapi setelah Hwasyo itu menerobos masuk, ia hanya mendengar suara ketawa si kakek lumpuh, dibarengi suara berderak. Krak dan disusul melayangnya tubuh Hwasyo itu keluar gubuk bersama toyanya yang sudah patah-patah menjadi tiga potong. Akan tetapi Hwasyo itu bukan terlempar melainkan melompat keluar. Agaknya ia gentar dan juga marah. Cowah ong orang buronan, pelarian. Pin Cheng datang memang bukan untuk melawanmu seorang diri, akan tetapi hendak menyampaikan tantangan. Kalau memang gagah, datanglah di tepi sungai, kami Wai Ho Sieng, empat orang gagah sungai Wai Ho, menantimu malam ini juga. Hahaha, aku Kong Lo Seng Jin mana kenal segala cacing tanah yang bernama Wai Ho Sieng segala? Akan tetapi jangan kira karena kedua kakek kulumpuh, kalian empat ekor cacing tanah dapat menghinaku. Kalian tentulah empat orang pengkhianat dan penjelat kerajaan Liang. Kalian harus kubunuh. Kau tunggulah, sekarang juga aku datang memenuhi tantanganmu. Hwasyo itu melesat pergi dengan gerakan cepat sekali. Liu Sieng makin tertarik. Ia sudah mendengar dari ayahnya akan nama Shinjiu Chow Paong yang terhitung seorang di antara tokoh-tokoh besar di dunia persilatan. Menurut cerita ayahnya, Chow Paong adalah seorang raja muda kerajaan Teng yang memiliki ilmu silat tinggi sekali, seorang yang mempertahankan kerajaan Teng, akan tetapi karena pengeroyokan orang-orang gagah yang berusaha menjatuhkan kerajaan itu, ia kalah dan terpukul hancur kedua kakinya. Semenjak itu orang tidak mendengar lagi namanya dan ia dianggap sebagai seorang pelarian yang selalu dicari oleh kerajaan Liang untuk dibinasakan. Sekarang ia secara kebetulan bertemu dengan tokoh ini, menyaksikan keganasan yang luar biasa dan juga sebentar lagi ia akan menyaksikan kelihayan kakek lumpuh ini menghadapi empat orang gagah yang berjuluk Woi Hosieng. Maka ketika ia melihat kakek itu keluar dari gubuk, duduk di atas depan bambu dan dipikul dua orang pelayannya, secara diam-diam ia mengikuti dari jauh. Tidak berani ia mengikuti terlalu dekat karena kakek Lihai itu berbahaya sekali dan ia tidak mau melibatkan diri dalam pertandingan yang sama sekali tidak ada sangkut prautnya dengan dirinya. Maka ia malah mendahului larinya dua orang pemikut itu, menuju ke tepi sungai. Ia melihat empat orang itu sudah menanti musuh. Di bawah sinar bulan yang penuh dan terang ia memperhatikan mereka. Ia melihat seorang Hwesyo setengah tua, yang ia duga tentulah Hwesyo yang tadi dipatahkan Toyanya oleh si kakek lumpuh. Hwesyo ini bertangan kosong, akan tetapi melihat bentuk tubuhnya yang tegap, dapat dibayangkan bahwa tanpa Toya, Hwesyo bernama Hou Huat Hwesyo murid Syaulimpai ini tentulah seorang lawan yang cukup tangguh. Orang kedua adalah seorang laki-laki berusia 30 tahun lebih, memegang sebatang tongkat baja, berdiri tegak memandang ke depan. Orang ketiga adalah seorang Tosu, pendeta Tung, yang tidak memegang senjata apa-apa, akan tetapi pinggangnya terlibat sebuah cambuk hitam. Adapun orang keempat adalah seorang wanita berusia 40 tahun, diunggungnya terselip sebatang pedang. Mereka berempat berdiri dengan sikap tegang dan memandang ke depan, menanti datangnya musuh mereka yang liai, yang akan muncul dari arah timur. Lusyan juga memandang ke arah itu. Dan tak lama kemudian, di bawah sinar bulan yang mencorong yang merupakan bola api merah bulat di sebelah timur, muncullah dua orang pemikul itu, berjalan dengan langkah lebar setengah berlari. Kakek lumpuh itu bersilah di atas depan bambu, rambutnya sebagian besar menutupi muka, menyembunyikan sepasang matanya yang bersinar-sinar seperti matuh harimau. Suasana menjadi tegang sekali, dan ini terasa oleh Lusyan yang sudah merasa gembira karena sebentar lagi ia akan menyaksikan pertandingan hebat. Berhenti kakek lumpuh mengomando dan kedua orang pemikul itu berhenti pada jarak 20 meter dari keempat orang yang sudah siap itu. Tiba-tiba pikulan itu berikut di pan bambu dan kakek lumpuh, terlempar ke atas, melayang ke depan dan turun ke atas tanah di depan empat orang musuh, turun tanpa suara dan tanpa menimbulkan debu seakan-akan sehelai daun kering melayang turun dari pohon. Bukan main hebatnya ginkang, ilmu meringankan tubuh, yang diperlihatkan kakek lumpuh itu. Dua orang pemikul lalu berjongkok dan sikap mereka tidak peduli. Agaknya sudah terlalu sering mereka ini melihat tuan mereka bertempur atau membunuh orang. Memang selama belasan tahun ini, setelah kerajaan Teng roboh, Sin Ji Uchou Aung yang sudah mengganti namanya menjadi Kong Lo Seng Jin, kerjanya hanyalah mencari perkara dan membunuhi orang-orang yang dianggapnya tidak setia kepada kerajaan Teng yang sudah roboh. Dalam kecewa dan sakit hatinya karena kedua kakinya lumpuh, kakek ini menjadi seperti tidak normal lagi pikirannya, menjadikan ia ganas, kejam dan gila-gilaan.